Suling Pusaka Kemala Jilid 12 Kiyok Hwa yang masih muda itu ternyata juga mempunyai pandangan tajam dan pengetahuan yang luas Melihat kakek ini, ia sudah dapat menduga siapa orangnya dan ia terkejut bukan main kakek ini Ia sudah dapat menduga siapa orangnya dan ia terkejut bukan main karena ia sudah Mendengar bahwa Toa Oke yang berjuluk Toat Bengkawai Ong, Raja Iblis Pencabut Nyawa, adalah seorang datuk sesat yang amat ditakuti di dunia Kang Ong bersama dua rekannya Yaitu Ji Oke, si jahat kedua, dan Sem Oke, si jahat ketiga Dia Toa Oke bisik Kiyok Hwa kepada Han Lin namun Han Lin bersikap tenang dan tidak menjadi kaget karena dia memang sudah tahu siapa kakek itu Bagaimanapun juga, dia berhadapan dengan seorang yang sudah tua sekali, maka dia bersikap cukup hormat ketika berkata Toat Bengkawai Ong, Toa Oke, apa maksudmu mengejarku? Hahaha, kalian ini dua orang muda ternyata awas juga Bagus kalau kalian tahu bahwa aku adalah Toat Bengkawai Ong, Toa Oke Biasanya kalau aku hendak mengambil sesuatu dari seseorang, aku akan bunuh orang itu dan mengambil barangnya, habis perkara Akan tetapi melihat kalian masih muda, biarlah sekali ini aku mengampuni kalian dan membiarkan kalian pergi setelah kalian menyerahkan ini yang kiam kepadaku Han Lin mengerutkan alisnya dan Kiyok Hwa mengundurkan diri menjauh, agaknya tidak ingin mencampuri urusan mereka Toa Oke, apa alasan meminta Im Yang Kiam dari ku tanyanya, dia menda mencatat bahwa datuk sesat ini dalam usia tuanya ternyata masih juga jahat sehingga pantas dia tentang Alasannya Hahaha, aku sudah mendengar bahwa engkau berhasil mencabut Im Yang Kiam, dan kalau engkau tidak memberikannya kepadaku dengan baik-baik, tentu engkau akan kubunuh dan Im Yang Kiam dalam buntalanmu itu akan kuambil juga Hahaha, Toa Oke mengelus jenggotnya yang jarang sambil tertawa dan memandang kepada pemuda itu dengan meremahkan sekali Han Lin melepaskan buntalannya dan menaruhnya di atas tanah Dia berdiri tegak di depan kakek itu dan berkata Boleh saja engkau merampas Im Yang Kiam kalau engkau mampu merebutnya dari tanganku Toa Oke membelalakan matanya saking kaget dan herannya Apa katamu? Engkau, bocah kemarin sore ini, berani menantangku? Hahaha, bukan menantang, Toa Oke Engkau lah yang mencari perkara dan permusuhan Bukan aku, aku bukan hanya ingin merampas Im Yang Kiam Akan tetapi juga untuk mencabut nyawamu Ingat julukanku adalah Toat Beng KWI Ong Raja Iblis pencabut nyawa Pencabut nyawa atau pencabut rumput Aku tidak peduli Aku akan membela diri sekuat kemampuanku Kata Han Lin Sederhana namun tegas dan mengandung ejekan akan nama julukan kakek itu Sepasang matu kakek itu mencorong karena marah Akanku remukan kepalamu Akanku pecah dadamu Berkata demikian Tiba-tiba Toa Oke menubruk dengan pukulan yang amat dasyat Si jahat nomor satu ini begitu menyerang sudah tidak segan-segan untuk mempergunakan ilmu pukulannya yang keji dan mengerikan Yaitu bantok ciang, tangan selaksa racun Akan tetapi Han Lin yang sudah mengenal kelihayan orang Sudah cepat mengelak, mengandalkan kegesitan tubuhnya dan ketika kakek itu hendak menyambar buntalannya yang berada di atas tanah Dia pun cepat menyerang dengan tamparan ke arah ubun-ubun kepala kakek itu Wuuut sambaran angin yang dasyat itu membuat Toa Oke terperanjat dan cepat dia menggerakkan lengannya untuk menangkis tamparan itu Plak dua lengan bertemu dan akibatnya Toa Oke terhuyung ke belakang Akan tetapi Han Lin juga melangkah dua tindak ke belakang Toa Oke menjadi semakin terheran-heran Dia menatap wajah Han Lin seperti orang melihat setan Di siang hari, sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa pemuda itu memiliki tenaga sedemikian kuatnya Sehingga mampu menandingi tenaga bantok ciang yang mengandung hawa beracun itu Apakah dia yang sudah menjadi terlalu tua? Orang muda siapakah engkau? Dia bertanya, kini tidak berani memandang rendah Han Lin tersenyum Toa Oke, lupakah engkau kepadaku? Engkau pernah memperebutkan diriku dengan Sam Oke, bahkan hendak membunuhku Kurang lebih sepuluh tahun yang lalu Toa Oke mengerutkan alisnya dan dia pun teringat Ah, engkau kah bocah itu? Bagus, kalau dulu aku tidak sempat membunuhmu Sekarang engkau tidak akan dapat lolos lagi Dia pun menyerang lagi dengan bantok ciang Kini mengerahkan seluruh tenaganya Akan tetapi kembali pukulannya mengenai tempat kosong Dan Han Lin juga membalas dengan serangan ilmu silat tangan kosong Ngo Heng Sin Kun Ilmu silat ini jauh bedanya dengan Ngo Heng Klampin Yang dipergunakan oleh lima orang Tosu Im Yang Pai Karena kalau para Tosu itu memergunakan pedang untuk memainkan barisan itu Ngo Heng Sin Kun, silat sakti lima unsur Menggunakan tangan kosong yang berubah-ubah lima macam sehingga membingungkan lawan Kadang ganas dan liar seperti api Kadang bergelombang seperti air Kadang tenang keras seperti logam Terjadilah perkelahian yang amat seru Akan tetapi, Toa Oke merasa memperoleh tanding yang amat kuat Kalau dia mengerahkan pukulan Bantok Chiang yang mengeluarkan bunyi mencicit dan mengandung hawa beracun Han Lin mengimbanginya dengan Nityang Chi Serangan dengan satu jari yang juga mengeluarkan suara mencicit dan memiliki daya serang yang amat berbahaya Pukulan Bantok Chiang terpental kalau bertemu dengan Nityang Chi Menunjukkan bahwa ilmu Bantok Chiang itu kalah kuat dalam hal tenaga sakti Bocah keparat, awan racun hitam akan menelan dirimu Tiba-tiba Toa Oke membentak dan tiba-tiba dari kedua tangannya keluar asap hitam yang amat tebal bergerak ke arah Han Lin pemuda ini Maklum bahwa itu adalah kekuatan sihir yang dikerahkan oleh Toa Oke Maka dia pun mengerahkan kekuatan batinnya dan mengeluarkan auman seperti singa dengan ilmu Sai Chu Ho Kang Hau ungu suara itu demikian kuat, mengandung getaran hebat dan asap tebal hitam itu yang tadinya menyerang ke arah Han Lin Tiba-tiba membalik seperti tertiup angin yang kuat dan Toa Oke yang tadinya tidak tampak tersembunyi di dalam asap hitam itu kini tampak kembali Dia menjadi semakin penasaran Bocah itu malah dapat memunahkan sihirnya Tiba-tiba Toa Oke berseru dengan suara yang penuh wibawa Orang muda, marilah ikut aku tertawa Tidak ada yang dapat menahan engkau tertawa Tertawalah sepuasmu Hayo tertawa Hahaha Toa Oke tertawa bergelak sampai tubuhnya bergoyang-goyang Han Lin merasa betapa ada dorongan yang kuat sekali memaksanya untuk tertawa Akan tetapi dia maklum pula bahwa ini pun pengaruh ilmu sihir Maka dia menahan nafas dan mengerahkan sin kangnya untuk menolak pengaruh itu Hao Ungguk, engkau lah yang tertawa sepuasmu Toa Oke katanya setelah mengeluarkan suara Auman Singa Dan Toa Oke terus tertawa sampai terguncang-guncang dia tertawa Dia merasa terkejut sendiri dan cepat tangan kirinya menotok tiga kali ke dadanya Baru suara tawanya berhenti dan dia menarik nafas panjang Tak disangkanya bahwa pemuda itu sedemikian lihainya Kenyataan ini membuat dia menjadi marah Demikianlah watak datuk sesat itu Dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa ada orang yang dapat mengalahkannya Apalagi seorang yang masih demikian muda Karena itulah melihat kenyataan yang menjadi Kebalikan dari keinginannya itu dia menjadi marah dan otaknya yang cerdik dan curang itu pun bekerja keras Dia membentak dan mengirim serangan Kini bukan dengan tangan melainkan dengan pedang Demikian cepat dia mencabut pedang dan menyerang Sehingga yang nampak hanyalah sinar emas yang menyambar panjang ke arah tubuh Han Lin Itulah pedang milik Toa Oke yang disebut Kim Liyong Kiam Pedang menaga emas Pedang itu terbuat dari baja akan tetapi dibalut emas sehingga tampaknya seperti pedang emas Pedang itu menyambar dengan dasyaknya sehingga Han Lin cepat melompat ke belakang Sama sekali tidak disangkanya bahwa Toa Oke juga melompat ke dekat kiok HWA Dan sekali sambar dia telah memegang lengan gadis itu dan menempelkan pedangnya di leher kiok HWA Toa Oke seru Han Lin kaget Apalagi yang kau lakukan itu Hahaha orang muda Engkau tinggal pilih Serahkan em yang kiam kepada ku dan gadis ini ku bebaskan Atau engkau lebih suka melihat gadis ini mampus di depan hidungmu Kakek curang bentak Han Lin akan tetapi dia merasa tidak berdaya Dia melihat betapa kiok HWA tampak tenang-tenang saja Walaupun lehernya telah ditodong pedang dan gadis ini memandangnya dengan meco bersinar-sinar penuh selidik Dia tidak tahu mengapa dalam keadaan terancam nyawanya Gadis itu masih tetap tenang dan memandangnya seperti itu Dia menoleh ke kiri Memandang kepada sepotong bambu yang menggeletak di atas tanah Hayo cepat serahkan em yang kiam Itu kepadaku atau akanku penggal kepala gadis ini Ancam Toa Oke dan Han Lin tidak ragu lagi bahwa kakek itu bukan hanya menggertak kosong belaka Bukan Toa Oke julukannya kalau dia tidak kejam dan curang jahat Baiklah, akan tetapi engkau harus berjanji untuk membebaskan gadis itu setelah menerima In Yang Kiam Toa Oke tidak bodoh Dia berpikir sejenak Kalau In Yang Kiam dan Kim Leong Kiam berada di tangannya Bocah itu dapat berbuat apakah? Memang dalam ilmu tangan kosong pemuda itu mampu mengimbanginya Akan tetapi kalau kedua pedang pusaka itu berada di tangannya Pemuda itu tentu tidak akan mampu menandinginya Pula, kalau pedang sudah diberikan kepadanya Dia pun tidak akan melepaskan mereka begitu saja Mereka berdua itu harus dibunuh agar di kemudian hari tidak mendatangkan kerepotan kepadanya Demikianlah jalan pikirannya Maka tanpa ragu dia menjawab dengan suara lantang Aku berjanji akan membebaskan gadis ini setelah In Yang Kiam Kaserahkan kepada Kuhan Lin Lalum Jengambil buntalan pakaiannya yang terletak di atas tanah Membukanya dan mengeluarkan In Yang Kiam dari dalamnya Sambil lalu dia melirik ke arah potongan bambu itu Dan dengan gerang mendapat kenyataan bambu itu masih utuh dan baik Dan panjangnya tepat untuk dia pakai sebagai senjata tongkat Dia bangkit berdiri dan menjulurkan tangannya menyerahkan pedang In Yang Kiam kepada Toa Oke Sambil berkata dengan tenang Inilah In Yang Kiam, boleh kau terima Akan tetapi bebaskan nonatan dengan segera, katanya Toa Oke melepaskan tangannya yang menangkap lengan Kyok Hwa dan menggunakan tangan kiri itu untuk menerima In Yang Kiam sambil tertawa Akan tetapi tiba-tiba dia berseru, mampuslah dan pedangnya dengan cepat sekali telah menyerang Kyok Hwa yang baru saja dilepas lengannya Pedang menyambar ke arah leher gadis itu Akan tetapi tiba-tiba dengan cepatnya Kyok Hwa dapat mengelak sambil menggeser kakinya Eh Toa Oke menjadi heran dan terkejut Pedangnya menyambar lagi berturut-turut, akan tetapi sampai tiga kali Pedangnya menyerang, tetap saja Kyok Hwa dapat mengelakkan diri dengan cepatnya Tua bangka curang Hon Lin membentak dan dia sudah menyambar tongkat bambu tadi Dengan tongkat itu dia menyerang ke arah Toa Oke sehingga kakek itu terpaksa meninggalkan Kyok Hwa dan menghadapi Hon Lin dengan dua pedang di tangan Hon Lin segera mainkan sin kek tung, tongkat bambu sakti, dan tongkatnya bergerak seperti seekor naga bermain di antara gelombang yang menekan lawan Toa Oke terkejut dan cepat memainkan sepasang pedangnya Akan tetapi karena dia tidak biasa memainkan sepasang pedangnya, permainannya agak kaku dan pedang di tangan kiri itu hanya membantu saja Sedangkan yang benar-benar melakukan penyerangan adalah pedang di tangan kanan, yaitu pedang Kim Lyong Kiam Terjadi perkelahian yang amat hebat Kini Hon Lin mengerahkan seluruh tenaganya dan mengeluarkan kepandainya Bukan hanya tongkatnya yang bergelombang dimainkan dengan ilmu tongkat sin te tung, akan tetapi juga kadang kalau ada kesempatan, tangan kirinya melepaskan tongkat dan melakukan penyerangan dengan it yang ci yang ampuh Diserang seperti ini, Toa Oke menjadi repot Ilmu tongkat lawannya yang masih muda itu sudah membingungkannya, apalagi ditambah lagi dengan penyerangan it yang ci yang membuat dia gentar karena ilmu toto itu benar-benar dasyat sekali dan amat berbahaya baginya Dia merasa kecelik sekali Tadinya dia mengira bahwa kalau pedang Im Lyong Kiam sudah berada di tangannya, dia akan dengan mudah dapat membunuh Hon Lin dan gadis itu Sekarang ternyata bahwa pemuda itu menemukan sebuah senjata sederhana, sebatang tongkat bambu yang dapat dimainkannya sedemikian hebatnya Sehingga dia mulai terdesak Jangankan membunuh kedua orang muda itu, mendesak Hon Lin pun dia tidak mampu Setelah lewat lima puluh jurus, Toa Oke menjadi benar-benar repot dan terdesak hebat Pedangnya seolah bertemu dengan dinding baja, kemanapun pedangnya menyerang selalu bertemu dengan gulungan sinar tongkat bambu yang demikian kuatnya Sebaliknya, ujung tongkat bambu itu beberapa kali mengancam jalan darahnya Tiba-tiba Hon Lin memutar tongkatnya secara aneh dan tahu-tahu tongkat itu sudah menyambar ke arah tenggorokan Toa Oke Kakek ini terkejut sekali, cepat menarik tubuh atasnya ke belakang dan menggerakkan pedangnya menangkis Pada saat itu, tangan kiri Hon Lin menyerang dengan totokanit yang cik ke arah lengan kirinya Cus siku lengan kiri Toa Oke terlanggar totokan dan seketika lengannya lumpuh dan pedang im yang kiam terlepas dari pegangannya Sebelum dia hilang kagetnya, pedang pusaka itu telah berpindah ke tangan kiri Hon Lin Biarpun dia kaget dan marah sekali, namun kakek yang licik ini maklum bahwa kalau dilanjutkan, dia akan celaka Maka sambil mengeluarkan suara melengking panjang, tubuhnya melayang jauh ke depan dan dia melarikan diri, lenyap di antara pohon-pohon Hon Lin yang sudah berhasil merampas kembali im yang kiam, tidak melakukan pengejaran Dia tersenyum senang dan memutar tubuhnya untuk menghadapi kiok HWA Akan tetapi gadis itu tidak berada di tempat di mana ia tadi berdiri Hon Lin celingukan mencari-cari dengan pandang matanya akan tetapi tetap saja tidak dapat menemukan gadis itu Akhirnya dia melihat coret-coretan di atas tanah di mana kiok HWA tadi berdiri Cepat di hampirnya tempat itu dan tak lama kemudian dia sudah berjongkok membaca tulisan yang ditinggalkan kiok HWA di atas tanah itu Aku pergi karena tidak ingin terlibat ke dalam perkelayam-perkelahian dan permusuhan yang tiada habisnya Hon Lin tertegun, merasa betapa hatinya kosong dan kesepian Dia merasa kehilangan sekali dengan kepergian gadis itu dan merasa ngelangsa Kenyataan ini membuat dia merasa heran sendiri Mengapa dia merasa begitu bersedih ditinggal pergi kiok HWA? Merasa kesepian dan keadaan sekelilingnya terasa tidak menarik lagi? Tiba-tiba dia teringat Tadi, ketika ditawan Toaoke, gadis itu memandangnya dengan mecu bersinar-sinar dan aneh Kemudian dia teringat pula betapa gadis itu diserang beberapa kali oleh pedang Toaoke namun selalu dapat menghindarkan diri Kenapa ketika ditangkap kiok HWA tidak menghindarkan diri? Dan pandang matu itu Hon Lin termangu-mangu Agaknya baru sekarang dia dapat memahami apa artinya pandang matu gadis itu Kiok HWA ingin mengujinya Kiok HWA ingin melihat apakah dia mau menukar pedang imb yang kiam untuk membebaskan dirinya Kiok HWA sengaja membiarkan dirinya ditawan untuk melihat sampai di mana pembelahannya terhadap gadis itu Dan dia merasa girang sekali bahwa dia telah mengambil keputusan yang tepat Yaitu menyerahkan pedang untuk ditukar dengan kebebasan kiok HWA Hal ini saja sedikitnya sudah menunjukkan bahwa dia memberatkan keselamatan gadis itu daripada pedang imb yang kiam Akan tetapi setelah mengetahui perasaannya terhadap dirinya, kenapa gadis itu meninggalkannya Dalam waktu singkat itu, terbayanglah semua yang terjadi ketika gadis itu masih melakukan perjalanan bersamanya Ketika gadis itu masih dekat dengannya Dan dalam bayangan ini, terasa olehnya betapa segala gerak-gerik gadis itu Setiap tutur katanya, setiap pandang matanya, selalu amat menyenangkan hatinya Biarpun Honling belum pernah selamanya jatuh cinta kepada seorang wanita Namun dia merasakan betapa dia rindu terhadap kiok HWA Betapa di dalam hatinya hanya ada rasa suka dan selalu ingin berdekatan dengan gadis itu Maka diam-diam dia pun harus mengakui bahwa dia telah jatuh hati kepada gadis ahli pengobatan itu Bukan hanya tertarik karena wajahnya yang cantik jelita, akan tetapi terutama sekali karena tertarik oleh wataknya yang amat bijaksana dan berbudim mulia Kiok Moe dia mengeluh lalu menggendong buntalannya dan melanjutkan perjalanan dengan hati terasa hampa Terasa benar himpitan cinta di dalam, hatinya pada saat itu Dengan penuh kewaspadaan dia meneliti perasaannya sendiri dan dapat merasakan bahwa cinta asmara membuat dia rindu kepada wanita yang dicintanya Rindu, ingin bertemu, ingin berkumpul, ingin mendekati, ingin menyenangkan, ingin menghibur dan ingin melindungi Kiok Moe kembali dia mengeluh dan mempercepat langkahnya untuk mengusir pikiran yang mengganggu itu Akan tetapi juga dengan harapan mudah-mudahan dia akan dapat mengejar dan menyusul gadis itu Senja telah tiba dan Hon Lin belum juga bertemu dengan dusun Dia berjalan menyusuri sungai Wong Ho Matahari telah condong ke barat dan sinarnya membuat garis merah memanjang di permukaan sungai Burung-burung yang sehari sibuk mencari makan sudah berbondong-bondong terbang pulang ke sarang Cuaca mulai gelap Hon Lin mengeluh Agaknya tidak terdapat dusun di dekat situ Tidak tampak sebuah pun perahu Dan tidak ada pula penggembala ternak yang menggiring ternak mereka pulang kandang Agaknya terpaksa dia harus melewatkan malam di alam terbuka Bagai-nya sudah terbiasa melewatkan malam di tempat terbuka Akan tetapi entah mengapa Setelah ditinggalkan Kiok HWA Dia merindukan kehadiran orang-orang lain dan dia akan merasa senang dan terhibur kalau dapat bermalam di rumah keluarga dusun Akan tetapi agaknya dia harus melewakan malam di tepi sungai seorang diri Tidak akan ada makanan Dan minuman hangat seperti kalau dia bermalam di rumah seorang dusun dengan keluarganya yang ramah Padahal perutnya terasa lapar sekali Terakhir kali perutnya terisi adalah ketika pergi tadi dia sarapan di sungai bersama Kiok HWA Gadis itu masih membawa bekal roti kering dan dia menangkap ikan besar yang banyak berkeliaran di tepi sungai Kemudian ikan itu dibumbui oleh Kiok HWA dan dipanggang Betapa lezatnya makan roti kering dengan panggang ikan Apalagi makan bersama Kiok HWA Dan semenjak pagi tadi dia belum makan apa-apa Maka sekarang perutnya terasa lapar sekali Dia harus cepat mencari makanan Sebelum malam tiba Pikirnya Dia melepaskan buntalan pakaiannya dan meletakkan di bawah sebatang pohon yang tumbuh di tepi sungai Lalu dia mendekat ke tepi sungai membawa sepotong bambu yang tadi dia pakai melawan Toaoke Maksudnya hendak mencari kalau-kalau ada ikan berenang di tepi akan ditangkapnya dengan tongkat bambu itu Akan tetapi hatinya kecewa karena di tepi sungai itu tidak ada ikan yang berenang Untuk mencari ke tengah tentu saja dia tidak mampu karena tidak ada perahunya Maka dia lalu meninggalkan tepi sungai dan mencari-cari di antara semak melukar Akhirnya dia melihat apa yang dicarinya Seekor kelenci bergerak hendak lari dari semak-semak Cepat Han Lin melemparkan tongkat bambunya dan tepat tongkat bambu itu mengenai kelenci dan tuaslah binatang itu Han Lin cepat mengambilnya Kalau ada Kiok HWA, gadis itu mempunyai persediaan yang lengkap Pisau dan bumbu-bumbu Akan tetapi dia sama sekali tidak mempunyai perlengkapan Pisau pun tidak punya Terpaksa dia menggunakan im yang kiam, bagian mata pedang yang putih, untuk menguliti kelenci itu Tiba-tiba terdengar suara orang bernyanyi Suaranya Merdu dan Han Lin mengira bahwa yang bernyanyi itu seorang wanita Akan tetapi ternyata penyanyi itu seorang Pemuda yang mendayung perahu ke tepi, dekat tempat dia duduk menguliti kelenci Dia memandang dan melihat seorang pemuda remaja yang pakaiannya seperti seorang petani Wajahnya tampan dan tersenyum-senyum, metunya bersinar-sinar nakal Aih, menguliti kelenci menggunakan pedang Haha, betapa lucu dan canggungnya pemuda itu berkata sambil tertawa ketika menarik perahunya ke pinggir dan mengikat tali perahunya pada tohon di bawah mana Han Lin duduk Han Lin memperhatikan pemuda remaja itu Seorang pemuda biasa saja, pemuda dusun, agaknya nelayan atau petani Tampan dan gembira sikapnya Terpaksa, kawan Aku tidak mempunyai pisau, maka terpaksa menggunakan pedang Jawab Han Lin sambil tersenyum juga Pedang yang begitu indah lagi Sayang dipergunakan untuk menguliti kelenci Aku mempunyai pisau kalau engkau membutuhkannya, kata pemuda itu dan dia mengambil sebuah pisau dari dalam perahunya, menyerahkannya kepada Han Lin-Han Lin tersenyum senang Engkau baik sekali, sobat Terima kasih Maukah engkau menemani aku memanggang kelenci ini dan makan bersamaku? Dia menawarkan Pemuda remaja itu mengeringitkan hidungnya, seperti memandang rendah Panggang kelenci? Pakai bumbu apa Han Lin menjadi rikuh? Aku tidak mempunyai bumbu, jadi dipanggang begitu saja Ih, mana bisa dimakan? Daging apapun tidak enak rasanya tanpa bumbu Aku tidak suka makan panggang daging tanpa bumbu, tentu rasanya hambar dan tidak enak Kulitilah sampai bersih, buang isi perutnya Nanti akanku beri bumbu dan baru dipanggang Engkau mempunyai bumbunya jangan khawatir Aku mempunyai persediaan lengkap, kata pemuda remaja itu Bahkan aku mempunyai 10 buah bakpau yang masih baru, dan tadi aku menangkap 6 ekor udang besar Biarkan aku yang memanggang daging kelenci dan udang itu, ditanggung lezat Han Lin merasa girang sekali Harus diakui bahwa dia tidak begitu pandai memanggang daging, apalagi tanpa bumbu Rasanya memang tidak enak dan tidak karuan, hambar seperti dikatakan pemuda remaja itu Terima kasih, engkau baik sekali Aku sungguh beruntung dapat bertemu dan bertawan denganmu Kenalkan, nama ku Han Lin Engka Siapa Aku Engji Kawai pemuda remaja itu dengan singkat dan dia mengeluarkan sebuah buntalan dari dalam perahunya Juga 6 ekor udang besar yang masih hidup Dibukanya buntalan itu dan ternyata dia membawa perlengkapan masak yang lebih lengkap dibanding perlengkapan yang dibawa kiok HWA Bahkan terdapat pula panci, mangkok dan sumpit Sudah selesai membersihkan kelenci itu? Kesinikan dagingnya dan buatkanlah api unggun yang besar, kata Engji dengan suara memerintah Han Lin tidak membantah atau menjawab, melainkan memberikan daging kelenci dan pisaunya Mencuci tangannya lalu mencari dan mengumpulkan daun dan kayu kering untuk membuat api unggun Dengan cekatan dan terampil sekali Engji memotong begini kelenci, memilih dagingnya dan membuang tulangnya Kemudian menusuk daging-daging itu dengan dua potong kayu Setelah itu, dia menyayat 6 ekor udang itu, memberinya bumbu seperti juga daging kelenci tadi Bumbunya sederhana saja, garam, merica dan bawang Lalu dia membungkus udang itu dengan tanah liat Han Lin Memandang dengan heran dan tak dapat menahan dirinya untuk tidak bertanya Kenapa udang-udang itu dibungkus dengan tanah liat seperti itu? Apakah tidak menjadi kotor dan bagaimana memanggangnya Engji memandang kepadanya? Matanya bersinar dan mulutnya tersenyum Han Lin melihat betapa manisnya pemuda remaja itu kalau tersenyum Giginya putih kecil-kecil dan rata Engkau belum pernah makan udang panggang bungkus tanah liat Hemkau lihat dan coba saja nanti Tidak ada masakan udang yang lebih lezat daripada dipanggang dalam tanah liat begini Mulailah Engji memanggang dua tusuk daging kelenci dan enam ekor udang yang dibungkus tanah liat itu Sibuk dia bekerja dan ketika Han Lin hendak membantunya Ditolaknya dengan keras Memanggang begini memerlukan keahlian dan perhitungan yang tepat Kalau tidak dapat hangus dan berbau sangit Biarkan aku yang memanggangnya Lebih baik engkau mencari air jernih di panci untuk dimasak dan untuk membuat air teh nanti Air teh habis kita mau minum apa? Aku ada membawa teh harum Han Lin terheran-heran Pemuda remaja ini sungguh luar biasa Akan tetapi hatinya menjadi senang sekali Dia mendapatkan seorang kenalan yang cekatan dan pandai masak Dia lalu mencari air jernih dalam panci Lalu membuat api unggun lagi untuk memasak air dalam panci Setelah airnya mendidih Engji menyuruh Han Lin mengambil bungkusan teh dari dalam buntalannya Nadanya Memerintah Akan tetapi Han Lin menaati perintah itu dan jadilah air teh yang berbau harum Daging kelenci sudah masak pula Nah, daging ini sudah masak Nih, untuk kak setusu Ini bakpaunya Bakpau dimakan dengan daging kelenci ini tentu enak Kata Engji sambil mengambil buntalan bakpau yang 10 buah banyaknya itu Bakpau itu masih baru dan lunak mereka mulai makan bakpau dan daging kelenci yang rasanya amat gurih Dan udangnya tanya Han Lin sambil memandang kepada 6 ekor udang bungkus tanah liat yang masih dipanggang itu Belum matang Dan memang sebaiknya kita makan daging kelenci lebih dulu Karena kalau kita makan udangnya dulu Nanti daging kelencinya akan terasat kurang enak Kenapa begitu? Karena udangnya luar biasa Ketika lezatnya si kakak Engji sambil menggigit daging kelenci dengan giginya yang putih berkilau Sementara itu, malam telah tiba dan cuaca mulai gelap Nyamuk mulai berdatangan Akan tetapi mereka aman dari gangguan nyamuk dan hawa udara yang mulai dingin karena adanya api ungun yang mengusir nyamuk dan hawa dingin Agaknya Engji juga lapar benar seperti halnya Han Lin akan tetapi dia tidak dapat menghabiskan 5 buah bakpao Setelah habis 4 buah, dia memberikan yang sebuah lagi untuk Han Lin nih, satu lagi untukmu Aku sudah kenyang Apalagi nanti masih harus makan 3 ekor udang panggang kakak Engji Han Lin juga tidak sungkan-sungkan dan menerima tambahan sebuah bakpao itu Dia merasa berterima kasih sekali kepada sahabat barunya yang demikian ramah dan baik Akhirnya semua bakpao dan daging kelenci itu habis Han Lin harus diam-diam memuji pemuda remaja itu Masakannya daging kelenci walaupun hanya dipanggang, demikian lezat Daging kelenci gemuk itu lemaknya terasa gurih bukan main dan memanggangnya pun pas sekali Bagian luarnya agak kering dan bagian dalamnya lunak Rasa asinnya tepat dan merica serta bawangnya mendatangkan aroma amat sedap Han Lin menjilat-jilat di bibirnya dan merasa puas Enakah panggang kelenci tadi tanya Engji sambil tersenyum lebar melihat Han Lin menjilat bibir sendiri Luar biasa sekali Biarpun aku sering makan daging kelenci panggang, namun selamanya belum pernah makan yang selezat tadi Engkau benar-benar hebat dan pandai sekali masak, Engji Kalau engkau membuka warung makan, tentu akan laku sekali, itu belum seberapa Coba rasakan sekarang udang ini dia mengambil seekor udang dari api, lalu menggunakan pisau untuk memukul tanah liat yang sudah menjadi kering Tanah liat itu pecah dan ternyata kulit udang besar itu ikut pula terbuka bersama tanah liat, meninggalkan dagingnya yang tampak kemerahan sebesar ibu jari kaki Engji mengambil daging yang sudah terkelupas kulitnya itu dengan sepasang sumpit Nah, terimalah ini dengan sumpit dan coba makan bagaimana rasanya kata Engji dengan suara gembira Han Lin mengambil sepasang sumpit dan menerima daging udang itu Baru melihatnya saja sudah menimbulkan selera Daging putih kemerahan yang menghamburkan aroma yang khas udang Sedap dan gurih Dia meniup daging itu agar jangan terlalu panas, lalu mencoba menggigitnya Hebat! Bukan main enaknya Gurih, manis dan sedap Han Lin sampai terbelalak saking heran dan kagum, lalu makan daging udang itu tergesa-gesa sampai mulutnya kepanasan dan melihat ini Engji tertawa geli Dia pun memecahkan lagi seekor udang lalu memakannya, sedikit demi sedikit Tidak seperti Han Lin kalau menggigitnya sedikit demi sedikit Dikunyah lembut, tentu akan lebih lezat, katanya Tanpa ditawari lagi, setelah udang pertama habis Han Lin mengambil udang kedua dan memecah tanah liatnya dengan pisau Lalu mengambil daging udangnya dengan sumpit Dia menurut nasihat Engji, menggigit dan makan sedikit-sedikit dan memang makin terasa benar lezatnya Air teh dituang dalam mangkok dan makan udang panggang sambil minum air Teh harum sungguh merupakan kenikmatan yang belum pernah dialami Han Lin Seperti juga tadi ketika makan nakpao, Engji hanya makan dua ekor udang Yang satu dia berikan kepada Han Lin sehingga pemuda ini makan empat ekor Han Lin menerima dengan senang hati karena memang udang itu lezat sekali dan orang memberinya dengan ikhlas Setelah kenyang mereka mencuci tangan dan mulut Han Lin melihat betapa Engji teliti sekali dalam membersihkan tangan dan mulut Bahkan pemuda remaja itu berkumur dan menggosok gigi Sehabis makan malam orang harus membersihkan gigi dan mulut sampai bersih benar agar jangan mudah terkena penyakit Demikian pemuda remaja itu berkata dan Han Lin teringat akan nasihat Kyok Hwa yang sama benar Dia pun mencontoh perbuatan Engji dan membersihkan mulutnya Kemudian mereka duduk dekat api unggun dan bercakap-cakap Engkau datang dari manakah, tuanku? Kakak besar tanya LNGG sambil mengamati wajah Han Lin yang tertimpa cahaya api unggun Sepasang mata pemuda remaja itu berkilauan terkena cahaya api Aku seorang perantau, datang dari tempat jauh sekali di utara Jawab Han Lin dan Engkau sendiri, datang dari manakah, Engji Aku juga seorang perantau, datang dari Cirlingsan Engkau dari mana? Dari Taisan, wah, kita ini sama-sama perantau Sama-sama datang dari gunung yang jauh Kita sama-sama pemuda gunung kata Engji gembira Engkau ini masih kecil bagaimana merantau seorang diri Dimanakah orang tuamu? Tanya Han Lin dengan perasaan iba Di dunia yang begini luas dan berbahaya, banyak orang jahat Tentu penghidupanmu akan terancam sekali Ayahku meninggalkan aku, dan ibuku, sudah tidak ada Engkau mengatakan aku masih kecil? Apakah kau kira engkau ini sudah tua renta? Kalau aku masih kecil, engkau pun masih kecil Sobat Han, aku sudah hampir 21 tahun Aku sudah dewasa dan aku dapat menjaga diriku sendiri dari bahaya Huh, hanya 2 tahun lebih tua dariku dan engkau berlagak seperti orang tua renta Benarkah kata Han Lin sambil mengamati wajah yang tampan itu? Tadinya aku kira engkau baru berusia 14 atau 15 tahun? Akan tetapi biarpun usia kita tidak terpaut banyak Aku pandai menjaga diri dari bahaya hem Aku akun manusia hidup dan sehat kuat Apakah kau kira hanya engkau saja yang mampu menjaga diri? Aku pun mampu, buktinya sampai sekarang semenjak aku meninggalkan Chin Ling San Aku berada dalam keadaan selamat berkata demikian Ia mencoba untuk menutup bungkusan pakaiannya Akan tetapi terlambat karena Han Lin Sudah dapat melihat sebatang pedang dengan sarungnya yang indah tersembur keluar Ah, kiranya selain pandai memasak, agaknya engkau pandai bermain pedang pula Engji katanya kagum Engji tersenyum Siapa yang bermain pedang? Aku hanya dapat menjaga diri, seperti juga engkau Sudahlah, aku lelah dan mengantuk Aku mau mandi dulu lalu terus tidur Mandi? Sudah malam begini apa salahnya? Aku tidak akan dapat tidur kalau belum membersihkan badan dan berganti pakaian Di sana ada air sumber yang jernih Aku mau mandi dulu Tolong jagakan buntalan pakaian ku Ya tanpa menanti jawaban Engji sudah pergi membawa satu pasang pakaian pengganti dan menghilang di dalam kegelapan Han Lin membesarkan api unggun, duduk melamun dan teringat akan sahabat barunya itu Seorang yang lebih muda darinya dan hidupnya tampak demikian gembira Juga seorang perantau dan seorang yang terpisah dari ayahnya, sudah kehilangan ibunya pula Seperti dirinya Akan tetapi pemuda remaja itu tampaknya selalu gembira dan besar hati, pandai membawa dan menyesuaikan diri Ingin sekali dia melihat sampai di mana tingkat kepandaian pemuda remaja itu Agaknya tidak mungkin ilmu kepandaiannya cukup tinggi melihat dia masih begitu muda Dia masih berpendapat bahwa usia pemuda itu tidak akan lebih dari 15 tahun Akan tetapi kalau ilmu silatnya rendah, bagaimana dia berani merantau sampai demikian jauhnya? Sungguh seorang pemuda yang menarik hati dan mengandung rahasia Akan tetapi bukan seorang sahabat yang tidak menyenangkan Sebaliknya, sikapnya menyenangkan sekali Begitu ramah dan sebentar saja jika dia sudah merasa akrab Lin Ko, engkau tidak mandi Tiba-tiba dia mendengar suara dan ketika dia menengok Dia melihat Eng Ji sudah mandi dan wajahnya tampak segar Rambutnya basah digelung ke atas dan diikat dengan sehelai kain hitam Aku hanya akan mencuci muka saja Kata Han Lin harap engkau ganti berjaga di sini Aku hendak pergi ke sumber air itu Dia lalu bangkit dan berjalan pergi Dia merasa heran kepada dirinya sendiri Kenapa dia begitu percaya kepada pemuda remaja itu? Dalam buntalannya terdapat Eng Yang Kiam Bagaimana kalau pemuda itu mengambil Eng Yang Kiam dan membawanya lari? Dia menjadi ragu dan hatinya agak was-was Akan tetapi untuk kembali dan mengambil pedangnya itu dia merasa tidak enak Bukankah pemuda tadi juga meninggalkan semua isi buntalannya ketika pergi mandi? Dia melanjutkan langkahnya menuju ke sumber air Sambil merabah-rabah, diterangi sinar api unggun yang masih dapat mencapai tempat itu Dia membasuh muka, kaki dan lengannya Kemudian kembali ke tempat semula Hatinya lega melihat Eng Ji masih duduk mengeringkan rambut dekat api unggun Dan buntalannya masih berada di tempat semula, tidak terusik Dia merasa malu kepada diri senin diri yang tadi telah meragukan kejujuran pemuda remaja itu Aku mau tidur Tadi makan terlalu kenyang sehingga sekarang amat mengantuk Kata Eng Ji dan dia lalu bangkit berdiri Menghampiri perahunya yang sudah ditarik ke pinggir Memasuki perahu lalu merebahkan diri membujur di dalam perahunya Berbantalkan buntalan pakaiannya Tidak mengeluarkan kata-kata lagi Han Lin masih duduk di dekat api unggun dan beberapa kali dia menengok Memandang ke arah Eng Ji Akan tetapi agaknya pemuda itu telah tertidur karena sama sekali tidak bergerak atau bersuara Karena ingin tahu, Han Lin bangkit berdiri dan menghampiri ke dalam perahu Dia melihat pemuda itu tidur miring dengan menarik kedua kakinya ke dada Tanda bahwa dia kedinginan Memang hawa malam itu amat dingin dan pemuda itu tidurnya agak jauh dari api unggun Han Lin merasa kasihan juga Dia mengambil sehelai baju luarnya dan mempergunakan baju luar itu untuk menyelimuti Eng Ji Yang diselimutinya tidak bergerak, agaknya memang sudah tidur nyenyak Han Lin tidak tidur Dia berjaga di dekat api unggun sambil menjaga agar api unggun tidak padam Bahkan dia menggeser api unggun itu agar lebih mendekati perahu yang berada di tepi sungai agar Eng Ji mendapatkan kehangatannya Dia tidak berani tidur karena selain harus menjaga keselamatan mereka berdua Dia juga harus menjaga agar pedang mereka tidak diambil oleh orang Dia duduk sambil melamun Ketika dia melamun dengan pikiran kosong itu, mendadak muncul Kiok Hwa dalam melamunannya Dia tetap merindukan gadis itu dan mengharapkan akan dapat bertemu Akan tetapi kini tidak ada rasa kesepian tadi Bagaimanapun juga, dia sudah memperoleh seorang teman yang baik untuk menerima pembagian perhatiannya Tengah malam telah lewat dan Han Lin masih duduk melamun di dekat api unggun sambil memandang nyala api yang bergoyang-goyang ditiup angin Lin Ko dia cepat menengok dan melihat Eng Ji sudah berdiri di situ, memegangi baju luar yang tadi diselimutkannya Eh, kenapa terbangun Eng Ji? Tidurlah, tidak, aku sudah cukup lama tidur Sekarang giliranmu beristirahat, tuaku Biar aku yang berjaga di sini menggantikanmu Ini bajumu, terima kasih bahwa engkau telah menyelimutiku Pakailah agar engkau tidak kedinginan Dalam suara Eng Ji terdapat ketegasan yang memerintah sehingga Han Lin tidak dapat membantah lagi Dan dia merasa aneh Pemuda remaja itu memang luar biasa, kadang dalam suaranya dan sikapnya seperti orang yang suka memimpin Baiklah, Eng Ji, katanya dan dia menerima bajunya lalu memasuki perahu itu dan merebahkan diri membujur di dalam perahu Karena dia memang perlu beristirahat untuk memulihkan tenaganya, maka tak lama kemudian dia pun tertidur nyenyak Ketika ayam hutan jantan mulai berkokok dan burung-burung berkicau, Han Lin terbangun Malam baru saja bersiap-siap untuk meninggalkan bumi dan cuaca masih remang-remang ketika dia keluar dari dalam perahu yang menjadi tempat tidurnya itu Api unggun telah padam dan dia mendapatkan Eng Ji tertidur melengut sambil duduk di bawah pohon Pagi itu dingin sekali Han Lin menanggalkan baju luarnya yang semalam dia pakai untuk menyelimuti dirinya dan menyelimutkannya pada tubuh Eng Ji Lalu dia menyalakan lagi api unggun Dilihatnya Eng Ji tertidur nyenyak dan wajah pemuda remaja itu seperti wajah seorang kanak-kanak Dia tersenyum Memang dia masih kanak-kanak, pikirnya Akan tetapi seorang anak yang luar biasa Nyala api unggun itu agaknya membangunkan Eng Ji Dia terbangun dan menggosok-gosok matanya, melihat baju luar yang menyelimutinya dan dia pun mengambil baju itu dan memandang kepada Han Lin yang duduk di dekat api unggun Ah, celaka! Apakah aku tertidur? Wah, membikin engkau repot saja, Lin Ko Nih bajumu, terima kasih, kalau masih mengantuk, tidurlah, Eng Ji Hari masih terlalu pagi, apa? Tidur lagi? Tidak, aku sudah kenyang tidur, aku hendak mandi dan dia pun bangkit berdiri, membawa kain penyekabah dan lalu setengah berlari menuju ke sumber air yang berada tak berapa jauh dari situ dan terhalang batu besar Han Lin tersenyum Anak itu demikian suka mandi Lalu teringatlah dia akan nasihat kiok HWA yang juga menganjur Kan agar orang sering mandi karena hal itu akan mendatangkan kesehatan Tak lama kemudian Eng Ji sudah selesai mandi dan Han Lin juga segera mandi untuk membersihkan diri Dia merasa sejuk dan segar sekali Ketika dia kembali ke tempat tadi, dia melihat Eng Ji sudah memegang dua batang pedang, yaitu pedangnya sendiri dan pedang Im Yang Kiam Dan pemuda remaja itu kelihatan tegang Eh, Eng Ji, ada apakah tanyanya? Akan tetapi Eng Ji sudah melemparkan Im Yang Kiam yang telanjang itu kepadanya Han Lin menerimanya dan pemudi itu berkata lirih Ada orang datang Kita harus berhati-hati, katanya menudin ke arah sungai Han Lin menengok dan benar saja Dari tengah sungai tampak sebuah perahu meluncur ke pinggir, ke tempat mereka dan perahu itu ditumpangi dua orang Masih terlalu jauh untuk dapat melihat siapa adanya dua orang itu Hati Han Lin menjadi tegang karena dia melihat sikap Eng Ji yang juga tegang dan penuh kekhawatiran Setelah perahu itu datang dekat Han Lin terbelalak kaget bukan main karena dia mengenal dua orang itu Hati-hati, Lin Ko Mereka itu adalah Toa Oke dan Sem Oke Dua orang datuk yang amat lihai dan jahat terdengar Eng Ji berkata kepadanya dan Han Lin terkejut bukan main Bagaimana pemuda remaja ini dapat mengenal dua orang datuk sesak itu? Dia menjadi semakin heran saja melihat Eng Ji Apalagi melihat betapa Eng Ji sama sekali tidak kelihatan takut walaupun lelah mengenal siapa adanya dua orang itu Mereka itu tentu datang untuk merampas pedangku ini Kata Han Lin jangan khawatir Lin Ko Serahkan saja mereka kepadaku kata Eng Ji sambil mencabut pedangnya Han Lin melihat sinar kehijauan dari pedang yang terhunus itu dan dia menjadi semakin kagum Kiranya pemuda remaja itu pun memiliki sebatang pedang yang ampuh Akan tetapi Ketenangannya dan keberaniannya yang membuat dia terheran-heran Hanya orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi saja yang dapat bersikap demikian berani dan tenang menghadapi ancaman orang berbahaya seperti Toa Oke dan Sem Oke Toa Oke dan Sem Oke telah tiba di sungai dan mereka segera menarik perahu ke pinggir dan setelah mengikatkan perahu Mereka berdua berloncatan ke depan dua orang pemuda yang telah berdiri menanti dengan pedang di tangan itu Toa Oke telah bertemu dengan Sem Oke dan dia mengajak rekannya itu untuk mengejar Han Lin dengan ditemani Sem Oke Dia yakin bahwa dia tentu akan dapat mengalahkan Han Lin dan merampas Im Yang Kiam Dia terheran-heran melihat Han Lin sudah menantinya dengan Im Yang Kiam di tangan dan di sampingnya berdiri seorang pemuda remaja lain yang juga memegang sebatang pedang yang sinarnya kehijauan dan pemuda ini memandang kepadanya dengan macu bersinar-sinar penuh kemarahan Wah, engkau benar, Toa Oke. Dia adalah pemuda yang dulu itu. Kini telah menjadi seorang pemuda yang amat ganteng. Pedangnya boleh untukmu, akan tetapi pemudanya berikan kepadaku, Toa Oke terdengar Sem Oke berkata Han Lin melihat betapa wanita itu masih tampak cantik saja seperti dulu, cantik dan genit pesolek, padahal usianya tentu telah mendekati 60 tahun Sem Oke, cepat engkau bunuh pemuda yang lain itu agar kita dapat sama-sama menghadapi dia dan merampas Im Yang Kiam kata Toa Oke Sem Oke memandang kepada Eng Ji. Wah, yang ini juga ganteng sekali. Pedangnya juga merupakan pusaka yang baik. Orang muda, marilah engkau menyerah saja kepadaku, anak manis sambil berkata demikian, Sem Oke mencoba untuk menangkap lengan tangan Eng Ji. Akan tetapi Eng Ji sudah mengelebatkan pedangnya yang bersinar hijau untuk membacok lengan tangan Sem Oke sehingga Sem Oke terkejut setengah mati dan cepat menarik kembali tangannya. Sem Oke, perempuan tua bangka yang tidak tahu malu. Kematianmu sudah di depan matu dan engkau masih berani banyak berlagak? Hari ini engkau akan mampus di tanganku mentah Eng Ji dengan garang dan Hon Lin menjadi semakin terkejut. Pemuda remaja itu berani mengeluarkan ucapan sesombong itu terhadap seorang datuk sesat seperti Sem Oke yang amat lihai lagi. Sem Oke marah sekali mendengar penghinaan itu. Bocah lancang mulut. Aku akan membuat engkau merangkak-rangkak minta ampun dan menjelati kakehku katanya dan ia pun sudah menerjang maju sambil menggunakan jari-jarinya untuk mencengkeram dan menotok. Itulah bantuk Chi, jari selaksa racun yang amat berbahaya sehingga Hon Lin menjadi khawatir dan hendak maju melindungi Eng Ji. Akan tetapi Eng Ji bergerak cepat sekali dan sudah memutar pedangnya sehingga bukan Sem Oke yang mengancam, bahkan jari-jari tangannya kini terancam oleh sinar pedang kehijauan. Han Lin bernapas lega melihat betapa Eng Ji benar-benar mampu menjaga diri sendiri, maka perhatiannya kini tertuju kepada To A Oke. To A Oke merasa terkejut juga melihat betapa pemuda remaja itu mampu menandingi Sem Oke, bahkan kini mereka sudah bertanding hebat karena Sem Oke juga sudah mencabut pedangnya, yaitu Hek Kong Kiam, pedang sinar hitam, yang beracun. Kalau Sem Oke menggunakan pedang, hal itu berarti bahwa lawannya tentu tangguh sekali. To A Oke merasa kecelik sekali. Tadinya dia membawa Sem Oke untuk membantunya mengeroyok Han Lin, tidak taunya di situ ada seorang pemuda remaja yang demikian tangguhnya, mampu menandingi Sem Oke. Karena sudah ketalang dan dia pun ingin sekali dapat memiliki Im Yang Kiam, maka tanpa banyak cakap lagi dia. Sudah mencabut Kim Leong Kiam, pedang menaga emas, miliknya dan menyerang Han Lin yang sudah memegang Im Yang Kiam. Han Lin menangkis dan membalas menyerang. Terjadi perkelahian yang amat seru. Yang mengagumkan adalah Eng Ji. Biarpun masih amat muda, namun ternyata ilmu pedangnya amat hebat gerakannya. Hal ini sebetulnya tidak mengherankan karena Eng Ji sebetulnya adalah Suma Eng. Dengan ilmu pedang Choa Tok Sin Kiam Sud, ilmu pedang sakti racun ular, ia dapat mengimbangi permainan pedang Sem Oke. Bahkan pedangnya yang bergerak dengan lenggang lengguk seperti seekor ular itu membuat Sem Oke kewalahan. Dengan penasaran sekali Sem Oke membantu pedang di tangan kanannya dengan tangan kiri yang menyerang dengan bantuk Ji. Akan tetapi hal ini bahkan merugikannya karena Eng Ji kini juga membantu pedangnya dengan pukulan tangan kiri yang amat ampuh. Tangan kiri itu mendorong dengan telapak tangan dan serangkum hawa panas sekali menyambar Sem Oke. Itulah pukulan Choa Beng Tok Chiang, tangan beracun pencabut nyawa, sebuah pukulan jarak jauh yang mengandung racun panas yang ampuh sekali. Sem Oke terhuyung dan ia terdesak terus. Keadaan Choa Oke tidak lebih baik daripada Sem Oke. Dia pun terdesak hebat oleh pedang im yang kiam di tangan Hon Lin Choa Oke kecewa sekali. Dia memang sudah tahu bahwa ilmu kepandayan pemuda ini hebat sekali dan dia tidak mampu menandinginya. Akan tetapi Sem Oke sama sekali tidak dapat membantunya bahkan ketika dia melirik ke arah rekannya itu, Sem Oke juga terdesak hebat oleh lawannya. Melihat ini Sem Oke lalu mengambil sesuatu dari saku jubahnya dan membantingnya ke atas tanah. Terdengar ledakan dan asap hitam tebal mengepul tinggi. Awas, mundur seru Hon Lin dan Eng Ji juga melompat ke belakang karena khawatir kalau-kalau asap hitam itu beracun. Setelah asap hitam membuyar dan menipis, ternyata dua orang itu telah lenyap bersama perahu mereka. Kita kejar mereka kata Eng Ji sambil menghampiri perahunya siap untuk melakukan pengejaran. Akan tetapi Hon Lin menjegahnya. Tidak baik kita mengejar. Mereka itu licik dan curang sekali, amat berbahaya mengejar mereka. Apalagi di atas air di mana kita tidak berdaya. Kecuali kalau engkau mehir bermain di air, Eng Ji, Eng Ji bergidik dan menggeleng kepalanya. Dia teringat akan pengalamannya dengan para bajak sungai. Tidak, aku tidak pandai renang, kalau begitu, jangan kejar. Eng Ji, aku kagum sekali kepadamu. Sama sekali tidak ku sangka bahwa engkau akan mampu menandingi orang yang demikian lihai dan berbahaya seperti Semoke kata Hon Lin sambil memandang kagum. Eng Ji tersenyum. Aku pun kagum dan heran melihatmu. Engkau bahkan dapat menandingi Toa Oke, Raja Datuk Sesat yang sakti itu. Kepandaianmu hebat sekali, Lin Ko engkau juga sudah mengenal mereka, Eng Ji. Bagaimana engkau dapat mengenal orang-orang macam itu mereka adalah musuh besarku. Masih ada seorang lagi, yaitu Ji Oke. Mereka bertiga merupakan Tian Te Semoke yang menjadi musuh besarku karena mereka telah melukai guruku dan menyebabkan kematian guruku. Ah, begitukah? Melihat kelihayanmu, gurumu tentu seorang yang sakti. Kalau boleh aku mengetahui, siapakah gurumu itu? Eng Ji Guruku seorang pertapa di Chin Ling San, julukannya adalah Hwa Hwa Chin Jin. Pada suatu hari dia didatangi Tian Te Semoke dan dikeroyok. Suhu mampu mengusir mereka akan tetapi dia terluka dan akhirnya tewas. Hem, Tian Te Semoke itu jahat sekali. Dulu di waktu aku masih kecil mereka pun sudah berusaha untuk membunuhku. Sekarang selelah aku dewasa, mereka masih mencoba untuk merampas Im Yang Kiam dan membunuhku. Baru sekarang aku menyadari bahwa kiranya engkau yang telah berhasil memiliki Im Yang Kiam, Lin Ko. Ayahku pernah bercerita tentang Im Yang Kiam itu, bahkan ayah sendiri tidak berhasil mencabutnya. Kiranya engkau yang berhasil mencabutnya. Tidak heran kalau Toa Oke datang hendak merampasnya. Kabarnya Im Yang Kiam itu merupakan pedang pusaka yang amat ampuh sekali. Eng Ji, melihat kepandayanmu, aku yakin bahwa ayahmu juga tentu seorang gagah yang berilmu tinggi. Boleh aku mengetahui siapa ayahmu Eng Ji menghela nafas panjang. Ayahku juga seorang perantau. Dia berjuluk Wong Ho Sin Leong bernama Sumak Yang, dapat dibayangkan betapa terkejutnya hati Han Lin mendengar ini. Sumak Yang adalah musuh besarnya yang mengakibatkan tewasnya ibunya. Sumak Yang yang berusaha untuk membunuhnya di waktu dia masih kecil, yang menculik dia dan ibunya dari perkampungan Mongol. Ternyata pemuda remaja ini, yang dalam waktu semalam telah menjadi sahabat baiknya, bahkan yang telah membantunya dalam menghadapi Toa Oke dan Sem Oke, adalah putra Sumak Yang, musuh besarnya. Biarpun Han Lin dapat menekan perasaannya dan tidak memperlihatkan sesuatu pada wajahnya, namun dia tertegun dan memandang Eng Ji dengan diam tak berkedip. Engkau kenapakah, Lin Ko? Engkau memandanku seperti orang merasa heran. Mengapa bocah ini memiliki pandang mati yang tajam dan amat cerdik, pikir Han Lin dia sadar dan pandang matanya menjadi biasa lagi. Ah, aku hanya terheran-heran melihat Engkau. Yang masih begini muda ternyata telah memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali. Mengagumkan dan mengherankan, Eng Ji Hem, kepandayanmu lebih tinggi lagi, Lin Ko. Aku dapat menandingi Sem Oke, akan tetapi kalau aku harus menandingi Toa Oke, agaknya sukar bagiku untuk mencapai kemenangan. Engkau sudah mengetahui nama guruku. Aku yakin bahwa gurumu tentu juga titik seorang yang sakti seperti guruku. Siapakah gurumu, Lin Ko? Karena pemuda itu sudah berterus terang kepadanya, walaupun dia putra musuh besarnya, Han Lin merasa tidak enak kalau tidak berterus terang pula. Akan tetapi mengingat bahwa Gobi Sam Sian, tiga orang gurunya yang pertama, pernah bentrok dengan Sumak Yang, dia tidak menyebut tiga orang gurunya itu, melainkan dua orang gurunya yang terakhir. Guruku ada dua orang. Yang pertama bernama Chong Hian Hwasyo dan yang kedua berjuluk Bubeng Le Jin, Ah, mereka tentu orang-orang sakti, kata Eng Ji. Sekarang engkau hendak melanjutkan perjalanan ke manakah? Lin Ko aku hendak melanjutkan perjalanan ke selatan, ke kota raja untuk mencari pengalaman dan menambah pengetahuan. Dan engkau sendiri, Eng Teh, adik laki-laki eng aku juga hendak merantau ke selatan. Kebetulan aku sendiri juga ingin sekali berkunjung ke kota raja untuk melihat kebesaran kota raja dan keramayanya, maka ku harap engkau tidak keberatan kalau kita melakukan perjalanan bersama. Lin Ko tentu saja Han Lin tidak merasa keberatan walaupun hatinya ragu mengingat bahwa pemuda ini adalah putra Sumak Yang. Bagaimana kalau dalam perjalanan mereka berjumpa dengan Sumak Yang? Dia tentu akan menentang datuk itu. Dia merasa tidak enak sendiri. Aku tidak keberatan, Eng Ji. Akan tetapi bukankah engkau katakan hendak mencari ayahmu? Dimanakah ayahmu itu sekarang aku tidak tahu? Dia meninggalkan aku pada mendiang suhu dan tidak memberi tahu ke mana akan pergi. Katanya dia akan menjemput di puncak ekor naga di Cien Lingsan. Akan tetapi sampai suhu meninggal dunia dia tidak muncul. Terpaksa aku meninggalkan tempat itu. Akan tetapi aku pernah mendengar ayahku menyatakan bahwa dia ingin sekali pergi ke kota raja. Karena itu, kebetulan sekali kita pergi ke sana, siapa tahu aku akan bertemu dengan ayahku di sana. Akan tetapi untuk melakukan perjalanan ke selatan sebaiknya kita melakukan perjalanan darat. Terpaksa kita harus meninggalkan perahumu, Eng Ji tertawa. Tentu saja. Untuk apa perahu macam itu? Aku sendiri juga sudah bosan berperahu, pula, aku tidak berani mendayung perahu ke tengah, selalu jalan di tepi, kenapa aku mengalami hal yang pahit sekali dan hampir membuat aku mati tenggelam. Aku bertemu bajak sungai. Kami berkelahi dan aku mengamuk dengan berloncatan dari satu perahu ke perahu yang lain. Akan tetapi bajak-bajak sungai yang curang itu menenggelamkan perahu sehingga aku tercebur ke dalam air dan nyaris tenggelam ah, lalu bagaimana Han Lin terkejut juga mendengar cerita pemuda itu. Untung muncul seorang pendekar dari Kun Lun Pai yang pandai renang. Dialah yang menyelamatkan aku dari mati tenggelam. Namanya Gui Song Chin dan orangnya baik sekali, untung muncul seorang pendekar yang baik hati. Aku sendiri pun tidak pandai renang. Itulah sebabnya aku mencegahmu ketika engkau hendak melakukan pengejaran. Terhadap Toa Oke dan Semoke yang melarikan diri dengan perahu mereka, aku dapat memahami maksud baikmu, Lin Ko. Karena itu aku pun tidak berkeras untuk mengejar mereka. Akan tetapi kalau saja perahu ini dapat kita jual, tentu akan dapat untuk menambah uang biaya perjalanan kita. Dia berhenti sebentar lalu menoleh kepada Han Lin Engkau membawa bekal uang untuk biaya, Lin Ko Han Lin menggeleng kepalanya. Dia memang sudah tidak mempunyai uang. Jangan khawatir, Lin Ko. Aku masih mempunyai sisa uang cukup banyak. Lihat ini Eng Ji memperlihatkan sisa uangnya dan memang cukup banyak. Lagi pula, kalau kita kehabisan, apa sukarnya? Kita dapat mengambil uang dari para hartawan atau bangsawan yang kelebihan uang yang mereka dapatkan dengan tidak halal, mencuritanya Han Lin kaget. Apa salahnya? Kita mengambil uang mereka bukan untuk bersenang-senang, mengambil secukupnya saja untuk keperluan hidup dalam perjalanan kita. Atau kalau Engkau tidak tega mengambil uang mereka, kita mengambil uang dari para perampok dan penjahat kata pula Eng Ji dengan suara gembira. Han Lin terpaksa hanya tersenyum saja karena dia pun tidak melihat Caroline untuk mendapatkan uang bekal terjalanan. Mari kita lanjutkan perjalanan, Eng T, katanya dan kedua orang muda itu lalu melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Han Lin merasa tetap tidak enak melakukan perjalanan bersama putra musuh besarnya, akan tetapi dia tidak mempunyai alasan untuk memisahkan diri. Pula, ayahnya jadi boleh jahat menyebabkan ibunya hidup menderita, tidak dapat bicara bahkan akhirnya menyebabkan kematian ibunya. Ayahnya memang jahat sekali, akan tetapi hal itu apa? Hubungannya dengan anaknya? Kalau anaknya tidak jahat, tidak semestinya dia menentangnya. Dia hendak melihat saja nanti bagaimana perangai Eng Ji yang sebenarnya. Dia belum dapat menilai watak pemuda remaja itu yang baru dikenalnya semalam. Melihat dia menentang orang-orang macam Tian Te Semoke saja sudah menimbulkan kesan baik di hatinya. Ternyata kemudian oleh Han Lin bahwa Eng Ji bersikap amat ramah dan baik kepadanya. Bahkan terlalu baik. Kalau mereka kemalaman di hutan, Eng Ji selalu sibuk melayani segala keperluan Han Lin membuatkan masakan dan ternyata pemuda itu pandai sekali masak. Walaupun alat masak dan bumbunya sederhana, namun dia dapat membuatkan masakan yang enak-enak. Bahkan ketika dia mencuci pakaian kotornya, dia minta pakaian Han Lin yang kotor untuk dicucikan sekalian. Kalau mereka tiba di sebuah dusun atau kota, Eng Ji menggunakan uangnya untuk berbelanja dan selalu berusaha untuk menyenangkan hati Han Lin. Han Lin sampai merasa canggung dan rikuh sekali melihat pelayanan Eng Ji. Seolah-olah Eng Ji menganggap dia sebagai majikannya. Karena sikap ini, Han Lin merasa semakin suka kepada pemuda putra musuh besarnya itu. Akan tetapi ada kalanya Eng Ji bersikap seperti seorang anak yang nakal dan bandel. Pada suatu hari ketika mereka memasuki sebuah rumah makan di sebuah kota, Han Lin melihat sebuah keluarga duduk menghadapi meja makan dan di antara mereka terdapat dua orang gadisnya yang cantik. Dia hanya memandang biasa saja, akan tetapi Eng Ji menggodanya ketika mereka duduk menghadapi meja. Godaan yang lebih bersifat tuduhan. Lin Ko, ternyata Eng Ka seorang pemuda yang metuk keranjang demikian katanya.